Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nah ini hal yang unik Jadi ketika kita Sering berbohong Itu membuat kita menjadi sulit percaya pada diri kita Nah ini juga akan menarik Suatu refleksi atau getaran Vibrasi Dimana Anda juga menjadi sulit percaya dengan orang lain Karena Anda sendiri sudah tidak punya kepercayaan diri Nah disini Konsep bahwa Anda berbohong Itu menjadi Anda tidak percaya Jadi jadi make sense kan Jadi masuk akal Ya maka untuk memulai Kepercayaan diri Makanya pertama kali yang dilakukan itu kan memaafkan Di video-video sebelumnya Saya sudah sempat bahas Hal yang pertama kali dilakukan dalam Melatih atau meningkatkan kepercayaan diri Adalah mengakui kesalahan Nah berbohong itu adalah sebuah Kesalahan yang Anda harus akui Kemudian Anda maafkan Nah setelah maaf terjadi Dengan tulus di dalam batin Tentu itu akan menjadi sebuah Masukan dalam diri kita Untuk tidak mengulanginya Ya sekali lagi Jangan mencoba berbohong Kalau belum Sanggup untuk menerima Atau Menanggung akibat dari Kebohongan Karena orang lain mungkin Anda bisa bohongi Tapi sangat sulit membohongi Diri sendiri Terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya